Selamat pagi Good People bersama saya Fanny Kuskarno Nikmati beragam informasi unik dan menggelitik selama setengah jam ke depan di program Jejak Peristiwa Good People karena harga minyak lagi mihil bingit nih Nah ratusan mama menyerbu kantor kecepatan Kirwas untuk mendapati minyak goreng murah Waduh tetap jaga prokes ya mama Sementara di Bandung pedagang gorengan kelimpungan karena mahalnya ongkos produksi Wah semangat terus ya Waduh ada apaan yang rame bener mama Serbu Waduh ojok kendor Gas terus Ratusan mama ini datang ke kantor kecamatan Cirwas Kabupaten Serang Banten Untuk dapetin minyak goreng dengan harga murah guys Karena saking sebelnya mama ini gak pada sabar antri Good People Peristiwa ini terjadi karena harga minyak goreng melambung tinggi sejak 2 bulan terakhir Bahkan mama ini rela antri sejak subuh untuk dapetin minyak gorengnya Waduh tetap jaga prokes ya mak Mending juga jangan bawa anak buat antri nih Kasian tau Dalam operasi pasar ini warga bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga 14.000 rupiah per liternya Dan hanya dibatasi untuk membeli 2 liter minyak goreng aja nih Good People Saat ini harga minyak goreng di pasaran menembus harga 20.000 rupiah per liternya Hmm pantes aja rame ya Dalam kegiatan pihak di Sperindakop menyediakan 2.000 liter minyak goreng Keterlambatan kedatangan minyak goreng terjadi karena jauhnya lokasi di Seribu Tor Good People Nantinya operasi pasar akan dilaksanakan secara bergantian nih di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Serang Yuhuu yuhu gorengan Tarahu tempe Cireng reng 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 Lagi mahal nih minyak gorengnya buat balik modal ya kan Nah di Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat sejumlah penjual gorengan kelimpungan Karena mahalnya harga minyak goreng nih Akibatnya penjual gorengan terpaksa harus mengurangi ongkos produksinya Good People Kondisi itu tentunya mempengaruhi terhadap berkurangnya omset penghasilan abang gorengan dari biasanya nih Ya karena sekarang merasa keberatan karena terlalu mahal gitu Ke penghasilan juga menurun Kadang sampai 1.700.000 Sampai sekarang penghasilan penampatan 1.200.000 Sampai juta kadang sampai 9.200 Para penjual gorengan kini hanya bisa pasrah dan memutar otak agar usahanya tetap berjalan Semangat terus ya Iman Santosa, Jimmy Martino melaporkan untuk NET Sub indo by broth3rmax